Pengurus posi Kabupaten Bogor kini tengah fokus melakukan peningkatan latihan kepada 20 atlet prioritasnya yang akan diterjunkan pada BK Porfrop Jabar yang rencananya akan berlangsung September mendatang di Kabupaten Bandung Barat 2021. Puluhan atlet pilihan posi ini terus fokus melakukan latihan di kolam renang SPN Lido. Ada sedikit perubahan jam latihan selama bulan suci Ramadan, pengurus melakukan pembinaan di malam hari. Asep Ahdiat selaku ketua posi Kabupaten Bogor mengatakan 20 atlet ini diyakini bisa memberikan yang terbaik di babak kualifikasi nanti. Target dari babak kualifikasi tersebut adalah bisa mendapatkan tiket menuju Porfrop Jabar sebanyak-banyaknya. Sementara berbicara target prestasi, Asep Ahdiat tidak mau sesumbar dulu. Namun ia optimis peselambinaannya mampu memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bogor. Dari Lido Kabupaten Bogor, CV Alviadrian melaporkan.